Anies Baswedan meninjau sentra vaksinasi yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Vaksinasi bertujuan mempercepat kekebalan komunal sehingga pemulihan ekonomi dapat segera terwujud. Seribu dosis vaksin AstraZeneca dan Sinovac diprioritaskan untuk warga Jagakarsa dan masyarakat umum. Vaksinasi yang diselenggarakan sampai bulan Desember ini merupakan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia dengan menargetkan pelangan remaja hingga langsia. Gubernur DKI Jakarta mengatakan warga DKI sudah lebih dari 100% yang divaksin. Namun ada 2,5 juta warga yang belum terdaftar karena sudah tidak tinggal di Jakarta. Namun KTP-nya masih DKI Jakarta. KTP-nya masih DKI Jakarta yang belum terdaftar untuk dapat vaksin. Nah mereka itu ada yang memang tinggal di Jakarta, ada yang KTP-nya masih DKI Jakarta tapi sudah tidak tinggal lagi di sini. Nah bagi mereka yang masih berada di Jakarta itu target kita. Karena itu saya sampaikan tadi terima kasih kepada GEDU Raya Menurut Imin yang sudah mendorong warga Jagakarsa untuk tuntas. Insya Allah Jagakarsa bisa 100%. Target memang kita sebuah jagat seribu peserta. Namun di lapangan mengembihkan sampai 1.300. Nanti akan kita berikan solusinya. Kita dosis pertama nanti tiga bulan insya Allah ada dosis kedua. Untuk Target ya.